Intro Pemisar Rati TV dan berdengar setia radio in FM dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami. Keberhasilan melakukan pendampingan pada kelompok tani hutan di desa Giritirto kecamatan Karangayam, Triono penyuluh kehutanan cabang dinas kehutanan, wilayah delapan provinsi Jawa Tengah meraih juara pertama, Lomba Wana Lestari kategori penyuluh kehutanan PNS di tingkat nasional. Ia menerima penghargaan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tanggal 16 Agustus 2019 yang lalu. Triono STP penyuluh kehutanan cabang dinas kehutanan CDK wilayah delapan provinsi Jawa Tengah meraih juara pertama, Lomba Wana Lestari kategori penyuluh kehutanan PNS di tingkat nasional. Triono menerima hadiah dan tropi penghargaan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan LHK yang diwakili Sekjen KLHK pada 16 Agustus 2019. Sementara penghargaan di tingkat provinsi diberikan secara langsung oleh Gubernur Jawa Tengah pada 15 Agustus 2019. Proses penilaian Lomba Tingkat Nasional dilakukan pada bulan Juli lalu, sementara di tingkat CDK sejak bulan April dan diteruskan ke tingkat provinsi di bulan Juli. Triono dapat meraih juara pertama tersebut atas keberhasilannya melakukan pendampingan pada kelompok tani hutan di desa Giritirto, Kecamatan Karanggayam dalam mengelola kawasan hutan rakyat dan mengelola usaha hasil hutan bukan kayu yakni lebah madu klanceng. Sebelumnya, ia juga memiliki kontribusi besar dalam menghidupkan kegiatan pengelolaan hasil hutan bukan kayu yakni tanaman pandan di bawah tegakan hutan rakyat oleh kelompok usaha produktif desa grenggeng, Kecamatan Karanganyar. Dari Kebumen, Tim Liputan Rati TV memberitakan.